Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari ini saya ingin Menceritakan perjalanan saya ya Yaitu dari Gayo Lewis menuju Langsah Pialokop Jadi saya ingin menunjukkan kepada saudara-saudara sekalian Bahwa Ada jalan dari Langkejeren menuju Langsah Pialokop Aceh Timur yang sangat indah sekali Melewati hutan lindung Hutan yang masih perawan, hutan yang masih alami Dibangun oleh pemerintah Aceh tahun ini Dengan seluruhnya sudah aspal Jadi kita lihat bisa kondisi jalannya ya Ini banyak orang rekreasi di sini Kemudian jalan ini aspal-aspal baru Supir mengatakan bahwa Seperti mimpi mereka bisa jalan ini seperti ini Mereka sudah lama merintis jalan ini Mulai dari jalan setapak Sekarang Alhamdulillah sudah dibangun seperti ini Sudah tembus jalan aspalnya Walaupun ada sedikit lagi yang masih belum Tapi Alhamdulillah kecepatannya bisa sampai 60-80 km per jam Jadi ini dia posisinya di tengah-tengah Ini sudah masuk wilayah Aceh Timur Barusan masuk dari perbatasan Kecamatan terakhir dari Gaya Lewis itu adalah kecamatan Pining Dan ini masuk sebentar lagi setelah pegunungan ini akan masuk ke wilayah Aceh Timur Jadi kita lihat suasana Sebelah kiri ini adalah gunung Baik di depan Sebelah kanan itu adalah jurang yang sangat dalam Sebelah kanan itu juga pegunungan Jadi bisa kita lihat bagaimana suasananya Jalannya begitu indah Aspalnya sangat cantik Sangat mulus Hitam Lihatlah di atasnya hutan belantara Semoga Allah menjaga ini Dan kita semua generasi muda dapat menjaganya Karena ini Tidak semua bisa Begitu indah sekali memang Alhamdulillah Ini hutan belantara Di mana lagi kita bisa menikmati hutan seperti ini Di tengah sekarang pembangunan di kota yang semakin besar Alhamdulillah Allah masih sisakan Mari kita rawat bersama Kita jaga bersama hutan ini Jadi semoga saudara-saudara ya Bisa mengikuti Jadi saya ini naik L300 ya Sampai kemari kita lihat Dengan ongkos 180 ribu dari Gayu Luwes Menuju Langsa maupun sebaliknya Berangkat sekitar jam 9 Sampai jam 10 Sampai jam 5 sore Jadi bisa dilihat ya Ini dia begitu Ini begitu indahnya Makanya sengaja saya Buatkan video ini untuk teman-teman Sebelah kanan kita lihat itu kan Luar biasa Jadi kalau ada waktu luang Bisa lah Tapi saya sarankan memang Kalau bisa kita ikut L300 aja Kalaupun naik mobil pribadi Diajaklah yang lebih berpengalaman Karena betul-betul jalur ini ekstrim Nanti di video berikutnya Ini kita lihat masih penanjakan dan Naiknya tidak terbaru Ini dia ketika Inilah sisa lagi yang masih belum dibangun Yang mereka sedang membangun Target proyek ini Dikatakan cupir adalah selesai tahun Ini kumpulan dari mobil-mobilnya Di tengah hutan ini Di tengah hutan Jadi mereka betul-betul Di tengah hutan lindung Bekerja siang malam 24 jam menyiapkan proyek ini Dan jalannya cukup Lebar ini kita lihat ya Bisa berselisih dua Mobil truk Tronton Bersyukur kita Kita ucapkan terima kasih Kepada pemerintah Aceh Yang sudah membangun jalan ini Mari kita jaga dan rawat bersama Sehingga generasi muda kita Generasi kita akan dapat menikmatinya